Halo sahabat papan, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, serta dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Pada kesempatan kali ini, papan informasi akan membahas alur film The Privilege Tahun 2022. Waktu kecil, Finn diperankan oleh Leonas Sielaf mengalami kejadian tragis sekaligus aneh. Ia dan kakaknya, anak diperankan oleh Charolin Hartig melihat ada bayangan besar hitam di rumah. Anna lantas mengajaknya untuk bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Ia berusaha meyakinkan Finn bahwa itu satu-satunya cara agar keduanya bisa selamat. Finn tidak mau melakukannya dan akhirnya membiarkan Anna tewas terjatuh dari jembatan. Sayangnya, kedua orang tuanya, Martin diperankan oleh Roman Kniska dan Yvonne diperankan oleh Lise Rizom Olsen tidak mempercayai cerita Finn. Pun begitu dengan saudarinya, Sophie diperankan oleh Milena Sarnke. Bahkan hingga Finn beranjak remaja. Finn dan Sophie rutin diwajibkan untuk berobat ke dokter Steinke diperankan oleh Nadesda Brennike. Oleh Steinke, mereka diminta untuk menghonsumsi obat bernama Tricozepam. Karena Acap mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara gaib, Finn Manut saja melakukan hal itu. Toh nyatanya ia merasa tenang setelah meminum obat tersebut. Suatu malam, ia melihat kedua orang tuanya tengah melakukan ritual bersama Sophie dan dua orang lain yang tidak ia kenal. Saat hendak mengkonfrontasi mereka, sesuatu tiba-tiba menghantam Finn hingga tak sadarkan diri. Setelah Finn tersadar, lagi-lagi tidak ada yang percaya ceritanya. Baik ayah, ibu, dan Sophie sama-sama mengaku tidak melakukan apa yang dilihat oleh Finn. Anehnya, pasca kejadian tersebut, sikap Sophie mulai berubah. Baik kepada Finn maupun Ramin diperankan oleh rojan Juan Barani kekasihnya. Malamnya, Ramin menghubungi Finn dan memintanya untuk bertemu di sebuah rumah makan. Ia menyatakan Finn dan Sophie dalam bahaya. Setibanya di sana, Finn menemukan satu strip trikope zam yang ditinggalkan oleh Ramin. Ramin sendiri belakangan Finn dapati sudah meninggal bersimbah darah di pencucian mobil di samping rumah makan. Untuk kesekian kalinya tidak ada yang mempercayai Finn. Kepala polisi Gerber diperankan oleh Mike Hoffman bahkan balik mencurigai Finn yang sudah membunuh Ramin. Kesal, Finn hendak menghonsumsi trikope zam. Di saat itu ia menyadari ada sesuatu di dalam kapsul obat tersebut. Dengan bantuan sahabatnya, Lena diperankan oleh Lea Van Aken, Finn melakukan investigasi. Terungkap bahwa yang ada di dalam kapsul adalah jamur yang hanya tumbuh di tubuh orang yang sudah meninggal. Yang lebih mengejutkan lagi, jamur tersebut biasa digunakan untuk urusan ilmu hitam yang berhubungan dengan iblis. Finn lantas meminta bantuan dari ahli jamur yang merangkap sebagai cenayang pengusir hantu, Jiri diperankan oleh Olek Tiko Mirov dan ibunya, Eliska diperankan oleh Jeanette Spascova. Sayangnya keduanya gagal karena keburu terpergok oleh orang tua Finn. Eliska bahkan sempat diserang oleh iblis yang menjaga Sophie. Tidak ingin terjadi apa-apa pada ibunya, Jiri menolak membantu Finn lebih jauh lagi. Belakangan mereka berdua hilang secara mendadak. Esok harinya, di sekolah, salah seorang teman Finn bernama Leander diperankan oleh Maurice Latke melakukan percobaan bunuh diri. Leander adalah putra dari Gerber. Dari insiden tersebut, Lena mendapati Leander ternyata juga mengkonsumsi trichopezam. Ia lantas nekat menyusup ke pabrik obat tersebut dan menemukan bukti bahwa mereka sengaja berkebun jamur dengan memanfaatkan tubuh orang-orang yang sudah meninggal. Salah satunya adalah Eliska, Finn dan temannya yang lain, Samira, diperankan oleh Tijan Marei Putri Steenke, yang menemani Leander ke rumah sakit kemudian memeriksa tas Leander dan menemukan bukti bahwa Finn, Samira, Leander, Anna, dan Sophie. Semuanya diadopsi sejak masih bayi. Ketika hendak meninggalkan rumah sakit, Finn melewati kamar tempat kakeknya diperankan oleh Hort Jansson dirawat. Kakeknya mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Saat Finn menghampirinya untuk mengucap salam perpisahan, dokter yang menangani kakeknya tiba-tiba membius Finn. Beberapa waktu kemudian, Finn tersadar dalam kondisi terikat. Ada Samira di sampingnya dengan kondisi yang sama. Steenke muncul dan membawa Finn ke ruang bawah tanah di rumahnya sendiri. Sudah ada beberapa orang lain di sana, termasuk Sophie dan kedua orang tuanya. Terungkap bahwa obat trichopezam yang dikonsumsi Finn selama ini adalah untuk menyiapkan tubuhnya sebagai inang bagi iblis. Dan semua orang yang ada di sana sebenarnya adalah iblis. Bahkan termasuk kakeknya, mereka pun menyiapkan tubuh Finn agar bisa dirasuki oleh iblis dalam tubuh kakek Finn. Di saat ritual berlangsung, Lena muncul dan menyelamatkan Finn serta Samira. Di akhir terlihat bahwa iblis sudah berada di dalam tubuh Samira. Terima kasih telah menonton!